Pemirsa ketersediaan lahan pemakaman bagi warga beragama Kristen di Kabupaten Jember semakin minim. Bahkan pekan lalu seorang warga harus dimakamkan di area jalan setapak akses keluar masuk pemakaman. Umat Kristiani pun meminta Pemkap Jember segera merealisasikan pengadaan lahan makam baru bagi mereka. Darurat dan memprihatinkan inilah kondisi areal pemakaman Kristen di Jalan Teratai, Kecematan Kaliwatas Jember yang semakin sesak kamis pagi. Lahan seluas 1 hektare yang sejatinya hanya mampu menampung 600 makam ini, kini sudah menampung lebih dari 1.000 makam. Melebihi ambang batas, bahkan harus mengorbankan fasilitas jalan setapak untuk akses parkir serta keluar masuk areal pemakaman. Atau memakamkan jenazah dengan cara disusun atas kesepakatan keluarga. Lahan milik Pemkap Jember yang telah difungsikan sejak 2005 silam ini, awalnya diharapkan mampu menampung jenazah hingga 7 tahun ke depan. Namun kini semakin penuh sesak dan melebihi kapasitas makam, akibat lonjakan kasus kematian COVID-19 beberapa waktu lalu. Kondisi overkapasitas itu disadari oleh musyawara antar gereja Jember selaku salah satu pengelola makam, yang lantas mengajukan lahan baru pemakaman umat Kristen kepada pemerintah Kabupaten Jember pada 31 Mei 2021 lalu. Namun belum teralisasi, meski sudah dijanjikan lahan baru di Kelurahan Jember Kidul. Ketua Musyawarah antar gereja Jember, Ignatius Sumawiardi mengaku apabila situasi darurat memprihatinkan dan mendesak ini dibiarkan tanpa tindak lanjut. Bukan tidak mungkin lahan pemakaman akan habis dalam waktu 3 bulan ke depan. Tentu mudah-mudahan segenap organisasi perangkat daerah di bawahnya, Kapak Keserah, BPKAD, kemudian juga Cipta Karya juga selalu segera juga membantu Bapak Upati dalam rangka penyediaan lahan itu. Itu memang menurut kami itu sangat-sangat, sudah sangat darurat. Nah, kalau misalnya lahan parkir ini kita pakai, sekarang kan paling tersedianya kira-kira hanya sekitar sisa 40-an lebih lah ya sekitar itu. Kalau 40-an lahan yang misalnya kita pakai itu mungkin dalam 2 atau 3 bulan maksimal itu sudah habis. Nah, kalau misalnya bulan-bulan ini tidak ada penyediaan, kami lalu kapan mempersiapkannya. Sebelumnya, pada pekan lalu, seorang warga di wilayah setempat terpaksa dimakamkan dengan membongkar area jalan setapak akses keluar masuk makam. Umat Kristiani berharap, pemerintah Kabupaten Jember segera merealisasikan lahan makam baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 1980. Anah Sidayat, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton!